Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Subar di Timur Andani Saya dari Seksi Setan Lingkungan dan Penyelitian Pangan Saya akan memberikan materi tentang SSOP Agar pengolahan makanan di tempat Bapak Ibu Mempunyai SSOP di tempat masing-masing Ibu produksi Oke, kita lanjut Tujuan dari pembelajaran peserta Mampu menjalankan 8 kunci SSOP Yang akan kami berikan Nanti akan ada materi-materi yang akan kami krimkan Ke email Bapak Ibu masing-masing Yang kedua, tujuannya peserta mampu menyucun SSOP sendiri Dengan kondisi tempat Bapak Ibu Punyai di tempat di mana Bapak Ibu pengolah makanan Itu Bapak Ibu mempunyai SSOP-SOP yang Bapak Ibu terapkan Dengan karyawan-karyawan Ibu atau Bapak yang mempunyai karyawan Biar mampu belajar membuat SSOP-SOP yang ada di ruang produksi Ketiga, peserta mampu menerapkan SSOP di tempat pengolahan makanan Oke lanjut Kita akan berhayal Bapak Ibu sekarang berhayal bagaimana di dapur di ruang produksi Bapak Ibu Apabila tidak ada SSOP Pasti terbayang apa yang akan dikerjakan Makanan apa yang kita olah Di mana dapurnya pasti akan berantakan dan tidak terjamin hijin sanitasinya Keamanan pangannya tidak terjamin Lalu prosedur dari awal bahan baku masuk sampai bahan baku akhir dan produksi akan berantakan Dengan adanya SSOP ini Bapak Ibu akan menerapkan dari A sampai Z Nanti akan terbiasa dengan pengolahan makanan yang baik dan benar Dari bahan baku masuk sampai bahan baku selesai Kita packing dan kita didistribusikan ke tempat Bapak Ibu yang biasa di pasaran Kita lanjut lagi Apabila Bapak Ibu mempunyai SSOP-SOP untuk pengolahan makanan di tempat produksi Ibu Pasti akan berantakan dan akan kerjanya pengolahan makanan akan sembarangan Dan tidak teratur, tidak disiplin dalam pengolahan makanan Dari kebersihannya, dari alatnya akan terabekan Tapi dengan SSOP dari A sampai Z nanti di ruang produksi Ibu Bapak akan tertata rapi dan teratur Dengan bukti-bukti telusur yang Bapak Ibu akan buat SSOP-SOP tersebut Ada bepatah tulis yang ingin Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis Jadi kita, mensik kita rubah dari awal Tulis yang akan kita kerjakan Apa sih yang hari ini kita akan lakukan Dan kerjakan yang kita tulis Sesuai dengan pekerja apa sih seharusnya hari ini Jadi setiap karyawan akan mengetahui Dari A sampai Z tugasnya masing-masing akan tertata rapi Dengan SSOP-SOP ini, semua karyawan akan membaca Dan mempelajari apa jadi kewajiban mereka-mereka Untuk bekerja setiap hari di tempat ruang produksi makanan di tempat Bapak Ibu Nah, di dalam bidang bisnis pangan harus menerangkan SSOP secara tertulis Jadi SSOP-SOP nanti Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu cetak, Bapak Ibu print, tempel di ruang produksi masing-masing Jadi ada beberapa SSOP yang Bapak Ibu buat Contohnya seperti SSOP pembelian bahan baku SSOP pembelian bahan baku sebenarnya seperti apa? Nanti ada contohnya, akan kami kirimkan materinya Jadi dari A sampai Z bahan baku Apa harus jelek kah? Apa harus mahal kah? Pengelolaan yang bagus akan menjadi makanan berkualitas yang bagus Jadi bisnis makanan harus menerangkan SSOP secara tertulis Akan Bapak Ibu tempel di tiap ruangan produksi Atau ruangan cara masak bagaimana ada SSOP-nya Di ruang, di gudang produksi, di gudang makanan harus ada SSOP-nya Jadi tiap karyawan akan membaca dan mempelajari SSOP-nya untuk menjadi kebiasaan diri mereka dalam mengolah makanan Bukan hanya karyawan yang mempelajari SSOP Tetapi Bapak Ibu juga harus mampu menerapkan SSOP-nya SSOP sanitasi Yang harus diterapkan dengan karyawan, dengan pembelajaran bersama Karena SSOP inilah yang akan kita terapkan di ruang produksi Mana yang perlu dibuat SSOP harus terus dibuat untuk setiap hari Agar dipelajari dengan karyawan atau dengan Bapak Ibu sendiri Bisnis pangan harus mampu melakukan tindakan koreksi segera Bila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SSOP sanitasi Jadi begini, bisnis pangan harus melakukan tindakan koreksi segera Bila ada penyimpangan kondisi Jadi apabila kondisi makanan itu buruk, jelek di luar Kita harus mempunyai SSOP sendiri untuk penerakan produk Apa sih yang perlu ditarik? Kenapa? Masalahnya? Nah, kita bisa susuri apa kesalahannya? Kondisinya seperti apa? Penerapan SSOP seperti apa? Jadi makanya kita akan membuat SSOP Bapak Ibu Dan kita pelajari bersama dengan karyawan-karyawan Ibu Bapak yang di ruang produksi cara pengolahan makanan Cara hijen sanitasi, kebersihan perorangan karyawan Itu harus tertulis, tertuang di dalam SSOP Dan kebersihan sanitasi harus ada checklistnya Bisnis pangan harus melakukan kebersihan rekaman pengendalian sanitasi Jadi kita punya dokumen rekaman pengendalian sanitasi Dukumen rekaman ini kita tertulis Jadi buat pengusaha Bapak Ibu penting dengan memilih rekaman pengendalian sanitasi ini Untuk checklist sanitasi kebersihan di ruang Bapak Ibu produksi Di tempat penyimpanan, di ruang baju karyawan, di kamar mandi Itu harus ada SSOP Dan akan kebersihan sanitasi itu akan terjaga dengan kondisinya Dengan SSOP, SSOP yang sudah kita buat bersama dengan karyawan-karyawan Nah disini ada misalkan ada GMP, SSOP, SSOP gitu Jadi banyak tingkatannya, HCCP banyak Nah kita terakan GMP GMP itu Good Manufacturing Practice Dimana persyaratan hedging dan sanitasi Pengelolaan minimum yang diperlukan untuk memproduksi pangan yang aman Jadi kita harus menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP Nah manfaat SSOP itu banyak sekali yang tadi saya utarakan itu Jadwal prosedur sanitasinya seperti apa Nanti monitoringnya seperti apa Koreksinya dengan karyawan di dapur, di ruang produksi seperti apa Identifikasi masalahnya apa Lalu merekomendasikan seperti apa Dan bukti rekaman seperti apa Jadi ada jadwal prosedur sanitasi yang akan kita checklist, kita buat Lalu kita koreksi Kita koreksi ini betul gak sih tindakan karyawan ini begini Betul gak sih di ruang produksi seperti ini Nanti akan timbul identifikasi masalah Kita akan mengidentifikasi masalah satu per satu Lalu dari situ akan timbul rekomendasi Dimana rekomendasi ini akan kita buat rekaman Jadi buat bukti Oh ini loh kalau misalkan di tempat cuci tangan tidak ada sabun Koreksi tempat cuci tangan tidak ada sabun Identifikasi masalah tidak ada sabun Lalu kita rekomenasikan Disediakan sabun untuk cuci tangan Nah itu ada bukti nanti rekaman Bukti telusur Tentu lain akan kita buat Sesuai SOP yang udah kita buat Bapak Ibu sendiri Kawan pangan Pasal 2 ada bagian pertama Di sendasi ini Pasal 2 Setiap orang yang bertanggung jawab dalam proses penyelanggaraan Kegiatan pada rantai pangan Yang meliputi proses produksi Penyimpanan Pengangkutan Dan peredaran pangan Wajib memenuhi persyaratan sanitasi Jadi kebiasaan seperti apa harus wajib Yang kedua persyaratan sanitasi diatur Dilanjut oleh menteri Yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang beriputi antara lain Sarana dan prasarana Penyelanggaraan kegiatan Dan orang perorangan Persyaratan hejin dan sanitasi adalah bagian dari penerapan GMP GMP yang tadi saya sebutkan Good Manufacturing Practice Itu sesuai dengan PP nomor 28 Tahun 2004 tentang mutu keamanan dan gizi pangan Pasal 9i Menteri yang membidangi kesehatan Diamanatkan untuk mengatur cara produk pangan siap saji Dapat menerapkan pedoman-pedoman Cara baik produksi pangan siap saji Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Untuk diterapkan secara wajib Ada 8 kunci Persyaratan sanitasi Yang akan Bapak Ibu Pelajari dan akan saya sampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kunci Persyaratan sanitasi Satu Yaitu keamanan air Kedua Kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan Ketiga Pencegahan kontaminasi silang Keempat Menjaga fasilitas pencucian tangan Sanitasi dan toilet 5, produksi dari bahan-bahan kontaminan 6, pelebelan penyimpanan Penggunaan bahan toksin yang benar 7, pengawasan Kondisi kesehatan personer 8, menghilangkan hama dari unit pengolahan Kunci pertama Keamanan air Gimana penggambilan air Itu perlu Di tempat Bapak Ibu produksi Perlu untuk mempercehkan airnya Yaitu secara fisika, mikrobiologi, dan kimia Yang kedua Kuncinya adalah Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan Tujuannya untuk menjamin alat yang kontak dengan bahan pangan Dalam keadaan bersih Dan dalam kondisi baik Yang ketiga Yaitu Pencegahan kontaminasi silang Yaitu Penyebab kontaminasi silang Yaitu Pertama Karyawan Kedua Baju personil Yang kotor Ketiga Peralatan kebersihan Empat Udara kotor Dan lain-lain Terakhir Jadi penyebab kontaminasi silang Itu banyak Dari karyawan Kebersihan hijennya Mungkin tidak bersih Bapak Ibu Coek aja Yang penting produksinya lancar Aman Kedua Baju personil yang kotor Tidak diperhatikan sama Bapak Ibu Lalu peralatan kebersihannya Tidak diperhatikan juga Jadi nanti kita buat SOP Tentang karyawan harus bagaimana Bajunya seperti apa Peralatan kebersihan Seperti apa Dengan SOP-SOP itu Kita akan belajar Dari A sampai Z Oh begini loh Cara yang baik Begini loh Cara yang benar Oke Lalu upaya pencegahannya Dari kontaminasi silang ini Yaitu Hijin persorangan Kedua Pemisahan bahan Dengan produk siap Kusumi Jadi bahan baku Yang sudah mentah Yang masih belum diproduksi Dengan produk yang sudah jadi Harus dipisahkan Ketiga Desain Sarana-prasarana Mencegah kontaminasi silang Jadi jangan sampai Ruang produksi Ada kamar mandi Jadi tidak etis Dan memang Kontaminasi silang ini Benar-benar Berhubungan erat Dalam ruang produksi Tidak boleh ada Kamar mandi Lalu Ruang masuk bahan baku Tidak boleh Untuk Ruang Bahan yang sudah siap saja Keluar Itu Itulah yang akan Untuk mencegah Takutnya Ditakutkan Yang akan terjadi Kontaminasi silang Oke Yang keempat Menjaga Fasilitas Sui tangan Sanitasi dan toilet Tujuannya Mencegah Terjadi kontaminasi Terhadap Proses produk Pangan Kontaminasi akibat Kondisi Fasilitas tersebut Pada umumnya Bersifat fatal Karena Diakibatkan oleh Bakteri-bakteri Patogen Apa saja yang Harus dimonitoring Di SOP Nanti di Washtafel dan toilet Satu Kebersihan Kedua Ketersediaan air Ketiga Perlingkapan Sabun Tisu Cuci tangan Dan lain-lain Jadi SOP nanti Akan kita buat Lalu ada kebersihan Keciliran airnya Lalu perlengkapannya Untuk cuci tangan Seperti apa Harus ada semua Lalu Standar Jumlah Tempat cuci tangan Di permenkes Nomor 1096 Menkes Per Garis miring 6 Garis miring 2011 Jumlah karyawan Itu 1-10 Harus ada Cuci tangan 1 11-20 Harus ada Tempat cuci tangan 2 Standar Jumlah Tempat Toilet Di permenkes 1096 Garis menkes Garis miring 6 Romawi Garis 2011 Jumlah karyawan 1-10 1 toilet 11-25 2 toilet Jadi penambahan 25 orang Mendambah Sarana 1 toilet 5 Protesi dari bahan-bahan kontaminan Identifikasinya Terlebih dahulu Yang termasuk Dalam bahan pangan Kontaminan TPM Seperti Sampah makanan Atau kemasan Gas buang kendaraan Air Dan lain Upaya Monitoringnya Seperti apa Yaitu Lakukan pada saat Dimulai produksi Dan setiap 4 jam Serta Observasi Kondisi Dan aktivitas Sepanjang hari Jadi setiap hari Bapak Ibu kontrol Lalu 4 jam sekali Bapak Ibu kontrol Yang ke-6 Pelebelan Penyimpanan Dan penggunaan Bahan toksin yang benar Maksudnya begini Pelebelan Jadi Ada Alkohol Ada cian pembersih lantai Insek sida Dengan yang lain Harus Bapak Ibu Kasih label Di ruang produksi Ada alkohol Ada cian pembersih Seperti rinsu Apa Segala macam Sesuatunya Yang berbahaya Bapak Ibu Kasih label Label Harus menunjukkan Nama bahannya apa Larutan dalam wadah apa Nama dan alamat Produksi distributornya Lalu penunjukkan Penggunaan Itu Bapak Ibu Perhatikan Di ruang Di ruang Pelebelan Penyimpanan Dan penggunaan Bahan toksin yang benar Tempat penyimpanannya Seharusnya di tempat Akses yang terbatas Kedua Memisahkan bahan Fruit bread Dengan non-fruit bread Lalu Jauhkan Dari peralatan Yang barang-barang Kontak dengan produksi Ketujuh Pengawasan Kondisi Kesehatan personen Jadi Bapak Ibu Lakukan Pengecekan Kesehatan karyawan Serutin Dua kali Dalam setiap tahun 6 bulan sekali Jadi Untuk mengetahui Sehat tidak Karyawan sahaja Bapak Ibu Akan ada Format monitoring Bapak Ibu bisa lihat Nanti Akan kami kirimkan Monitoring apa Dimana Bagaimana Kapan Siapa Perlu Tindakan koreksi Atau Perlu Rekaman Jadi Apa Apa itu Kesehatan karyawannya Dimana Di semua area Karyawan itu Berada Bagaimana monitoringnya Cek Kondisi kesehatan Personel Sebelum Dan Pada saat Bekerja Kapan Setiap saat Kita monitoring Siapa yang monitoring Penanggung jawab Area itu Lalu Koreksinya Seperti apa Koreksinya Koreksinya Seperti apa Koreksinya Pindakan personel Yang sedang sakit Pada saat Area Yaitu Untuk SOP Monitoring Koreksi Rekaman Jadi Monitoring itu Ada apa Dimana Bagaimana Kapan Siapa Yang melakukan Koreksinya Seperti apa Rekamannya Seperti apa Jadi Misalkan Apa Apa itu Karyawan Kesehatannya Seperti apa Dimana Di semua area Produksi Di ruang tempat Bapak Ibu Dimana Karyawan Bapak Ibu Ada di situ Bagaimana Cek kondisi Personel Sebelum Dan pada Saat Bekerja Kapan Setiap saat Bapak Ibu Cek Siapa 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 itu Penanggung jawabnya Area itu Siapa Lalu akan Keluar Koreksi Pindahkan Koreksi Koreksi Itu Pindahkan Personel Yang Sedang Sakit Pada Area Yang Tidak Bersentuh Dengan Pangan Yang Tadi Saya Bilang Jadi Karyawan Sakit Tidak Boleh Bercentuh Dengan Makanan Lalu Lakukan Permisahan Di Klinik Tempat Jika Dilihat Kondisi Semakin Parah Rekamannya Surat Keterang Dokter Jadi Itu SOP Dari A Sampai Z Apa Dimana Bagaimana Kapan Siapa Koreksi Dan Rekaman Itu Bukti Telusurnya Lalu Kedapan Menghilangkan Hamah Dan Unit Pengolahan Tujuannya Adalah Menjamin Tidak Adanya Pes Dalam Bangunan Pengolahan Tangan Tidak Adanya Serangga Tikus Lalat Nyamuk Di ruang Ibu Bapak Produksi Apa Yang Perlu Diawasi Jebakan Bisa Tikus Serangga Lalat Lain Lain Lalu Kedua Hewan Hewan Peraan Inpeksi Kebersihan Fabrik Atau Pembersihan Tempat Termasuk Inpeksi Barang Masuk Dan Monitoring Harus Dipermentasikan Contoh Seperti Prioritaskan Pemantauan Bahan Masuk Untuk Meminimalkan Penggunaan Peptisida Lalu Penutupan Akses Masuk Hama Ada Lubang Saluran Pembangan Ditutup rapat Di tempat Produksi Ibu Lalu Penggunaan Kawat Kasah Jendela Pintu Dan Ventilis Terbuka Pasang Kawat Kasah Yang rapi Yang baik Dan benar Selalu Dibersihkan Lalu Pangan Disimpan Dalam Bada Hanti Hama Disusun Tidak Langsung Terkenal Dengan Lantai Dan Mempunyai Jarak Dinding Dari Dinding Jadi Tidak Menempel Ke Area Dinding Dan Tidak Menempel Ke Lantai Jadi Bapak Ibu Bisa Pakai Valet Kasih Jarak Untuk Dinding Agar Memudahkan Nanti Bapak Ibu Buat SOP Membersihan Di ruang Produksi Atau Tempat Penyimpanan Bahan Makanan Yang Sudah Jadi Pengedian Hama Terdapat Orang Tepat Pengelola Kegiatan Pengedian Hama Dan Atau Berusaha Dengan Kontraktor Ahli Yang Tunjuk Jadi Harus Ada Pest Kontrolnya Harus Ada Yang Mengendalikan Hama Bisa Bapak Ibu Tunjuk Perorangan Bisa Ibu Kerja Dengan Pia Ketiga Lalu Dokumentasi Rencana Metode Jogel Prosedur Pengendalian Dan Pelatihan Bapak Ibu Bisa Dokumentasikan Semua Lalu Daftar Bahan Kimia Yang Disetujui Untuk Digunakan Di area Tertentu Jadi Benar-benar Bapak Ibu Untuk Bahan Kimia Yang Disetujui Bapak Ibu Punya Penerapan Tempat Yang Khusus Dan Ibu Harus Memberi Label Jangan Lupa Bapak Ibu Beri Label Pada Bahan Bahan Kimia Atau Peptisida Untuk Pengendalian Hama Bahan Yang Terkontaminasi Harus Ditangani Untuk Mencegah Kontaminasi Dengan Bahan Lain Atau Produk Jadi Benar-benar Ditangani Mencegah Kontaminasi Bapak Ibu Lalu Yang Kelapan Menghilangkan Pest dari Unit Pengolahan Ada Lagi Format Nanti Bapak Ibu Akan Kami Kasih Monitoring Koreksi Rekaman Seperti Apa Yang Tadi Itu Seperti Tikus Apa Tikus Atau Jebakan Di mana Di ruang Pengolahan Bagaimana Cara Umpan Dari Jebakan Dan Cek Visual Kapan Bapak Ibu Laksana Setiap Hari Koreksinya Hilangkan Tikus Dari Ruang Pengolahan Oke Betul Rekamannya Rekaman Pest Kontrol Seperti Apa Pest Kontrol Gitu Ya Apa Ibu Ya Itu Secara Singkat Tentang SSOP Tentang GMP Karena Waktu Kami Hanya Terbatas Masih Banyak Sebenarnya Akan Kami Beri Materi Secara Belahan Belahan Ibu Pasti Ibu Bisa Melakukan SOP SOP Ini Karena Penting Untuk Hijin Sain Karyawannya Tempat Peralatannya Seperti Apa Bapak Ibu Bisa Terapkan Pelan Pelan Bertahap Pasti Bapak Ibu Bisa Baik Itu Materi Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Kurang Lebih Kami Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Milo Terima Sampai 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 Terima kasih.